Bapak dan Ibu yang kami hormati Pada hari ini, tanggal 21 April Sekitar seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kartini Yang bertepatan dengan bulan Ramadan Raden Ajin Kaspini kita ingat selalu mewariskan semangat dan optimisme Kepada seluruh perempuan di Indonesia Hasil perjuangan beliau masih berpengaruh sampai saat ini Sehingga kedudukan kaum wanita saat ini setara dengan pria Baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya Pada saat ini telah lahir kartini-kartini baru Yang berperan aktif dalam membangun masyarakat Di bidangnya masing-masing Kartini masa kini adalah Kartini yang mandiri, berdaya guna, dan mampu memberikan manfaat Bagi diri sendiri dan lingkungannya Kartini saat ini adalah Perempuan yang bisa menyeimbangkan kodrat Sebagai ibu dan sebagai pendamping suami Dan juga sebagai perannya Sebagai unsur pembangun masyarakat dan bangsa Oleh karena itu Pada kesempatan ini Kami Dharma Wanita Persatuan Kantor Regional 2 BKN Surabaya Mengajak ibu untuk bersama-sama Menyimak kembali Untuk mendapatkan pencerahan Bagaimana Kartini-kartini kita Kartini-kartini saat ini Untuk selalu Untuk selalu Bisa Menyeimbangkan perannya Sehingga Dalam setiap usahanya Bisa dapat mencapai Rahmat dan kemudian merebut Mangfirah dari Allah SWT Maka dari itu Marilah kita bersama-sama Kita jadikan Kegiatan pengajian ini Sebagai momentum awal Untuk menambah pahala Dan mendapatkan pencerahan hidayah Agar dapat menjadi insan Yang lebih baik lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada ibu hajah Uci Nurul Hidayati Yang telah berkenan hadir Dan tak lupa Saya ucapkan terima kasih pula Yang sebanyak-banyaknya Kepada pembina Serta para anggota Dan pengurus Dan mawanita persatuan Kantor Reagonal 2 BKN Surabaya Yang telah mendukung Terlaksananya kegiatan Pada pagi hari ini Mengingat Sejak terjadinya pandemi Selama 2 tahun ini Alhamdulillah Pada saat ini Di tahun dan bulan yang baik ini Kita bisa membuka Kegiatan kita Dengan kegiatan pengajian Yang insya Allah Dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Demikian yang dapat kami Sampaikan Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Afe Atas sambutannya Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Acara selanjutnya adalah Sambutan kegiatan pengajian Romadon Kantor Reagonal 2 BKN Surabaya Dengan tema Kartini Masa Kini Gapai Rahmat Merebut maafiroh Yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Reagonal 2 BKN Surabaya Selaku pembina Dari Dharma Wanita Persatuan Kantor Reagonal 2 BKN Surabaya Kepada Bapak Muhammad Rituan Dengan hormat kami Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Iladzi Wabdolani Alakahirim Mimman Olaquatah Sila Asyadu'ala Ilayhi Allah Wa'amu'u'la Asyadu'ala Wa'asyadu'an Muhammad Dan Abu'hu Wa'rasul La'Nabi Ya Sama-sama Kita Hormati Kita Banggakan Pengasuh Doktren Ataupun Doktren Arif Islah Fiyah Pasurwan Nyai Hajah Puji Nurul Hidayati Yang Kita tahu Sibuknya Seperti apa ya Tapi entah Gimana caranya Teman-teman Bisa menghubungi Beliau Dan sekarang Habib di tengah-tengah kita Yang saya cintai Ketua Darma Wanita Persatuan Kanrek 2 BKN Rabaya Ibu Afri Victorika Paramasari Nonjauh Di sana Ibu Para pengurus Darma Wanita Persatuan BKN Saya tadi melihat Ada Bu Eni Dari Kanrek 5 Serta mungkin Yang lain-lain Nanti akan Mengusul Hadir Terima kasih Terima kasih atas Kalau kita Lihat sejarah Sebenarnya apa sih Hubungan Arikarti ini Dengan Kegiatan-kegiatan Atau Apa ya Hal-hal yang berbau Keislaman Ternyata Kalau Kita lihat Salah Satu Dari banyak Hal Yang Membuat Ibu Kartini Memperoleh Insight Memperoleh Pemikiran Out of the box Adalah Kiai Haji Siapa Darat Yang Dimatang Soleh Soleh Darat Betul Dari beliau Ternyata Kemudian Ibu Kartini Mendapat Insight Apa sebenarnya Makna dari Surat Al-Fatihah Karena dulu Sebelum itu Ibu Kartini Itu hanya Diminta Untuk Menghafalkan Talk Wish Artinya Enggak Kemudian Maknanya Juga Enggak Dipelajari Take it for granted Hanya itu Ngapal Tapi Tapi ternyata Setelah Bertemu 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 dengan Kiai Haji Soleh Darat Beliau Kemudian Mendapat Sekali Insight Artinya Al-Fatihah Apa dan Sebagainya Yang kemudian Mikir lagi Mikir lagi Akhirnya Kemudian Timbul Timbul Yang kita sebut Sebagai Rasa Kestaraan Gender Kesamaan Tugas Dan Kewajiban Saling Melengkapi Yang seperti Disebutkan Oleh Bu Afi Tadi Nah Oleh karena Itu Bagi Saya Kombinasi Antara Dua Hal Itu Pas Untuk Diulangi Lagi Jadi Persis Pada Hari Kartini Ini Kita Mengundang Tokoh Ulama kita Yang Apa namanya Juga Dulu Menjadi Inspirator Bagi Ibu Kartini Untuk Punya cita-cita Yang lebih Dari Biasanya Oleh karena Itu Sekali lagi Bu Nyai Haji Terima kasih Atas Kehadiran Ibu Dan Mudah-mudahan Walaupun Nanti Tidak Sempat Minum Ya Bu Karena Menjalankan Ibadah Puasa Ibu Masih Tetap Bisa Memberi Masukan Kepada Kami Untuk Memberi Pencerahan Dan Sebagainya Walaupun Suaranya Sudah Agak Serak Dan Bapak Ibu Siap-siap Sabuknya Dikencangi Jadi Kalau Sampai Nanti Sakit Perut Karena Menahan Tawa Karena Beliau Sangat Kaya Dengan Model Metode Pencerahan Itu Harus Disiapkan Dari Awas Dan Saya Perlu Juga Spesial Terima kasih Kepada Para Pengurus Datuk Warita Persatuan Kanrek 2 BKN Surabaya Yang Sudah Selain Mengusahakan Kehadiran Nyai Hajah Uji Juga Ada Beberapa Kegiatan Seperti Santunan Anak Yantim Kemudian Pembagian Takjil Di Pinggir Jalan Bukan Di Jalan Tapi Di Pinggir Jalan Dan Sebagainya Kemudian Ada Santunan Buat Teman-teman Juga Dan Yang Mungkin Ini Juga Hasil Koraborasi Dengan Pengurus Korpri Yang Disini Ketuanya Ada Pak Anang Sri Kemudian Mungkin Juga Teman-teman Kooperasi Dan Saya Wajib Selaku Pembina DWP Menyampaikan Terima kasih Yang Sebanyak-banyaknya Atas Semua Jerih Payah Efor Usaha Bapak Ibu Sekalian Bu Jik Terakhir Sebelum Saya Menyudahi Pembinaan Ini Saya Ingin Sampaikan Ke Ibu Bahwa Saya Dengan Bangga Menyampaikan Bahwa Dari Lima Orang Eslon Tiga Jabat Administrator Dikami Tiga Orangnya Adalah Sri Kandi Sri Kandi Pertama Ada Bunur Yang Di Sebelah Kemudian Di belakang Lagi Ada Bulu Luluk Dan Satu Lagi Bu Eris Oh Ada Di belakang Jadi Tiga Dari Lima 60% Kejabat Struktural Di BKN Dikuasai Oleh Wanita Hati-hati Pak Nangteri Pak Basuki Dan Yang Lain-lain Mereka Bisa Menguasai Sampai 100% Baik Jadi Saya Kira Di Kanrek 2 BKN Juga Komposisinya Sedikit Lebih Banyak Yang Wanita Demikian Di BKN Pusat Secara keseluruhan Dari Seribu Atau 2500 Orang Beberapa Bahkan Ada yang Menjadi S1 Bu Sestama Itu Beliau Melestarikan Budaya Adanya Wanita Yang Ditampuk Pimpinan BKN Di S1 Sebelumnya Ada Bu Lina Dan Yang Lain-lain Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Terima Kasih Atas Kehadiran Ibu Dan Bapak Bapak Semua Mohon Maaf Jika Nanti Dalam Keseluruhan Acara Ada Yang Kurang Berkenan Di hati Bunyai Dan Bapak Ibu Sekalian Wa'alaikum 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 Kami Mohon Perkenan Kepada Bapak Ritwan Untuk Dapat Di situ Pak Karena Acara Selanjutnya Adalah Penyerahan Bantuan Sosial Untuk Patiah Suhan Musdalifah Dan Untuk Mewakili Bu Afe Kami Mohon Perkenan Bu Nur Hasanah Untuk Pendampingi Bapak Di Depan Dan Kami Undang Kedepan Perwakilan Dari Panti Aswan Musdalifah Silahkan Adik-adik Dan Ibu Aduh Lucu-lucu Sekali Adik-adik Silahkan Wajib Kedepan Adik-adik Dan Ibu Kita Akan Menyerahkan Bantuan Sosial Dan Juga Ada Bingkisan Parsel Khusus Untuk Teman-teman Dari Panti Aswan Musdalifah Silahkan Diberikan Dulu Mbak Mbak Ulfa Baik 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 Halo 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 Di kamera Di sini Silahkan Ditaruh Di tengah Aja Pak Di balik Aja Pak Taruh Di tengah Nanti kita Foto Bareng Langsung Ditaruh Aja Di bawah Mohon Ijin Silahkan Foto Bersama Pak Senyum Ya Adek Aduh Lucu Banget Senyum Yang mana Lucu Banget Baik Terima kasih Kami persilakan Kepada Bu Nur Hasana Dan Perwakilan Dan adik-adik Dari Panti Aswan Untuk Kembali Ketempat Ya Selanjutnya Ada penyerahan Parsel Pak Simbolis Parsel Lebaran Kami undang Kedepan Perwakilan Dari Kooperasi Karena Pak Winarno Berhalangan Silahkan Penyerahan Parsel Lebaran Ini yang Pertama Secara Simbolis Siapa Kepada Pegawai Ibu Sulastina Silahkan Bu Untuk Mewakili Pegawai Iya Nanti untuk Bapak Ibu Yang lainnya Yang hadir Di sini Nanti setelah Ini ya Baik Selanjutnya Ada perwakilan Dari Sekuriti Silahkan Pak Munir Baik Untuk Selanjutnya Perwakilan Dari Cleaning Service Silahkan Mbak Iva Baik Dilanjutkan Dengan sesi foto Bersama Bareng-bareng Di tengah Di bawah Nanti taruh Di bawah Kakinya Nah Silahkan Baik Terima kasih Pak Rituan Buk Sesti Dan teman-teman Kami persilahkan Untuk kembali Ketempat Baiklah Bapak Ibu Yang dirahmatin Oleh Allah S.W.T. Memasuki acara Usama kita Pada pagi hari ini Yaitu Pengajian Bertemakan Kartini Masa Kini Gapai Rahmat Merebut Mahviroh Yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Uci Nurul Hidayati Atau yang biasa disapa Ibu Nyai Gitu ya Bu Oke Kami persilahkan Ibu untuk Menempati Sempat di depan Sambil saya membacakan Apa namanya Biografi Ibu ya Bu Bahwa Di kursi Situ Mau gak Ibu Berkenannya Duduk Atau Budiri Boleh Jadi Ibu Nyai Hajah Uci Ini adalah Pengasuh Pondok Pesanren Al-Islah Pasuruan Kemudian Beliau Adalah Pengisi Acara Kiswah BTV9 Dan Pengisi Acara Asalam TVRI Oke Ibu gimana Kabarnya Bu Sehat ya Alhamdulillah Masih semangat Ya Masih pagi Ya Baik Kami persilahkan Bu Waktu dan tempat Kami serahkan Semuanya Kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasohbihi Ajma'in Waba'adu Hadratul Mukarramin Segenap Para Bapak Ibu Keluarga Besar BKN Rek 2 Ngapal Nawadilali Yang sangat Saya hormati Dan dimuliakan Oleh Allah Termutama Sekali Yang kita Banggakan Kita doakan Mudah-mudahan Beliau selalu Diberi kesehatan Oleh Allah Diberikan Barokah Panjang Umur Diberikan Oleh Allah Murah Rejeki Diberikan Oleh Allah Kekuatan Untuk Ibadah Bersama Keluarga Bahagia Fitaroin Beliau Bapak Muhammad Ridwan Bapak Kepala Kakan Rek 2 BKN Yang sangat Saya hormati Beserta Ibu Ketua Tim Keliru Tim Pengerak BKK Ketua DWP Kanrek 2 Di Non Jauh Di sana Di Bogor Yang sangat Dimuliakan Oleh Allah Bapak Ibu Pimpinan Yang sangat Saya hormati Alhamdul Hiropil Alami Masya Allah Ini Saya Ini Punya Satu Apa Syair Syair Yang biasa Saya Kumandangkan Suwe O Rajamu Mohon maaf Pak Ini lagunya Pakai Jawa dulu Kalau pakai Bahasa Madura Saya bisa Abita Ajemoh Ajemoh Sekalian Entar Ini untuk Pak Kepala Dulu Abid Betibik Tak Bisa Atemoh Atemoh Sekalian Men terbebas Corona Ini doa ini Bu Kita pakai Bahasa Jawa Suwe O Rajamu Jamu Pisan Nangombok Na Suwe Awak Dewi Mboten Ketemu Ngumpul Seperti ini Belum bisa Ya Allah Mudah Ketemu Sepisan Bebas Corona Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Mari Sama-sama Baca Solawat Dulu Solatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Solatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassal Bismillah Wabilah Wakulli Mujahidil Lillah Bi ahlil Badri Ya Allah Satu ditambah Satu sama Dengan Anjanya Gampang Pertanyaan Ya Allah Kita gak bisa Ketemu Sebab Corona Mangan Dawat Nangisor Uwet Akesing Sambat Sirai Mumat Ya Allah Kau gak malu Kau gak izin Masya Allah Kita ini Duon sewu Selalu diberi Oleh Allah Karena Allah Maha Bertanggung jawab Tentang kita Ciptaannya Kita yang dicintai Allah Pasti memberi Semua Kebutuhan Kita Tapi Tidak Memberi Semua Keinginan Kita Kalau Kalau ingin Jadi Gubernur Tidak 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 Mbak Kofifas Saja Yang jadi Gubernur Ibu Kofifas Saja Yang jadi Gubernur Pengen Dati Kepala BKN Rek Dua Sekarang Tidak Bisa Pak Muhammad Ridwan Dulu Itu nanti Bergiliran Tidak Semua Diberi Tapi Kalau kebutuhan Sandang Papan Pangan Pasti Diberi Oleh Allah Sandang Wah ini Sudah Tidak Diragukan Lagi Apalagi Yang ASN Gadek Tuku Klabi Diga IDW Satu Kalau tetangga Kita Atau saudara Kita Mau punya Hajat Mantu Mesti Diga Seragam Kita Punya Jamaah Komunitas Pengajian Kita Juga Diberi Seragam Allah Tanggung jawab Sekali Caranya Macem-macem Yang kedua Papan Pasti Kita Diberi Ada Yang Bisa Bikin Sendiri Ada Yang Rumah Dinas Ada Yang Ngontra Ada Yang Tinggal Di Perumahan Mertua Indah Ada Tidak Apa Tapi Penting Punya Apalagi Pangan Pasti Diberi Oleh Allah Di Komunitas Saya Di Desa Masya Allah Orang Senangannya Selametan Bahasa Arabnya Syukuran Nenggenyoma Syukuran Makan Tidak Lapar Kalau Di Desa Ada Orang Hamil 7 Bulan Selametan Makan Anaknya Lahir Makan Orang Sakit Sembuh Makan Syukurannya Bahkan Kalau Yang Sakit Mati Petong Dino Kadang Diberi makan Tahlilan Tiap hari Masya Allah Masya Allah Pasti Allah Bertanggung Jawab Urusan Uang Pasti Diberi Boleh Utang Boleh Nyelang Kalau Utang Itu Ke Bank Kalau Nyelang Itu Tetangga Kesaudara Pasti Diberi Oleh Allah Tapi Kita Tidak Pernah Menhitung Nikmat Itu Di Quran Dikatakan Gini Sula Wa Il Diberi 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 Terima kasih. 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 Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.